Berikut ini cara login ke aplikasi Lipin Bay Mandiri Oke langsung aja teman-teman kita masuk ke tutorialnya Nah disini pastikan teman-teman sudah mendownload atau mengunduh aplikasinya Nah kalau udah di download teman-teman langsung aja klik pada aplikasinya Nah disini kita akan diarahkan untuk login atau masuk ke aplikasinya ya Nah disini langsung aja kita klik login Nah teman-teman silahkan masukkan password yang teman-teman buat pada saat pertama kali teman-teman mendaftar ya Nah disini kalian masukkan password bukan PIN ya Kalau PIN itu biasanya untuk transaksi Nah kalau kita mau login itu harus masukkan password terlebih dahulu ya Nah disini kita masukkan passwordnya Nah selanjutnya apabila teman-teman sudah memasukkan password lalu kita klik login Nah disini teman-teman kita sudah berhasil login ke aplikasi Lipin Bay Mandiri ya Nah disini agar loginnya menjadi lebih gampang apabila teman-teman di HPnya ada yang namanya sidik jari Itu teman-teman bisa mengaktifkan sidik jari ya Nah kalian aktifkan sidik jari di HP kalian terlebih dahulu Kemudian kalian masuk ke pengaturan Kemudian disini teman-teman cari yang namanya biometrik untuk login Nah ini dia Nah ini di bagian fingerprint ini kalian aktifkan Nah lalu kalian centang disini Kalian gulir lalu klik saya setuju Nah kemudian klik aktifkan sekarang Kemudian ini kalian masukkan sidik jari kalian Nah kemudian silakan masukkan pin ya Nah disini aktifasi sidik jari sudah berhasil ya Lalu kita klik ok Nah disini kita sudah berhasil mengaktifkan yang biometrik ya Nah jadi kita mau login ke aplikasi Lipin Bay Mandirinya Nggak perlu memasukkan password seperti awal tadi ya Nah jadi kalau kita mau login kita tinggal klik login Kemudian masukkan sidik jari nya Oke itu saja teman-teman Semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya